Hi everyone, thank you so much for having me in this very good occasion. Hopefully that you are doing great today. And we're going to continue our discussion and talk about unit 1. Masih membahas tentang unit 1, unit 1 masih membahas tentang weather ya. Sama seperti yang kemarin kita bahas. Oke, kita akan sedikit review sedikitnya. Ini yang kemarin kita bahas, we're talking about weather. You talk about this. Kemudian kita juga sempat membuat warning ketika dalam situasi-situasi tertentu berdasarkan sign yang ada di buku ya. Sign seperti ini bisa dibuka lagi di modul halaman 12 yang kemarin kita sudah bahas. Nah, untuk meeting hari ini, you were going to talk about this. Kita punya dua pembahasan. The first one is about conditional sentence. The second one is about weather forecast. Kalau untuk conditional sentence, kita akan mencoba untuk membuat atau menuliskan conditional sentence tipe 1. Yang kedua, kita akan coba menulis, membuat versi kalian tentang weather forecast. Kemarin kita sudah bahas weather forecast, sekarang kalian mencoba untuk membuatnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. We start with the conditional sentence type 1. Jadi, conditional sentence itu ada tiga. Ada type 1, type 2, dan 3. Nah, yang kita bahas itu hanya type 1-nya saja. Nah, sebelum kita lanjutkan, you have to know the function of conditional sentence type 1. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengekspresikan, untuk memberitahukan apa yang ingin kita lakukan nanti. Kalau di sini, definisinya adalah to express a possibility in the future. Untuk harapan yang mungkin atau tindakan yang akan dilakukan nanti. Tapi, tindakan tersebut mungkin terjadi, mungkin tidak. Di sini sudah ada notenya. Mungkin terjadi, mungkin tidak. Yang jelas, saya pengen beli ini nih sebenarnya. Ingin maafkan sesuatu di waktu yang akan datang. Tapi, mungkin bisa terjadi, bisa tidak. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Your talk about conditional sentence, you may open it in page 10 in our module. Kalian bisa menyimaknya juga di halaman 10 di module kalian. Kalian bisa sambil membuka module ketika menyimak video ini. Dan conditional sentence juga ada pembahasannya di halaman 16, Itu di bagian reviewnya ya. Jadi, di halaman 10 dan halaman 16 kalian bisa menyimak itu. Nah, di sini contohnya adalah, If I have enough money, I will buy a new car. Kalau saya punya uang yang cukup, saya akan membeli mobil. Nah, dalam konteks ini, bisa jadi nanti saya akan membeli mobil, bisa jadi enggak ya. Karena konteks ini ya, pengen aja gitu. Untuk di masa yang akan datang. Ini contohnya. Nah, kalau kita ketakui, kalau conditional sentence, itu memang dimulai, tipe satu ya, itu dimulai dengan kata if, titik-titik. Seandainya. Di bahasa kita kayak gitu. Sekiranya, semisalnya. Itu pakai kata if. Jadi, if itu tidak. Jika. Nah, kayak gitu. Tapi, bisa juga seandainya semisalnya. Jikalau. Nah, di sini, seandainya saya punya uang yang cukup, saya akan membeli mobil. It can happen. Bisa jadi terjadi, tapi bisa juga enggak terjadi. Hanya untuk misal. Nah, kita coba masuk ke yang lebih dalam. Di sini kita punya tiga contoh. Tiga contoh di sini, itu masing-masing konteksnya beda. Yang pertama, if I go to market, I will buy all I want. Kalau saya pergi ke pasar, saya pengen beli apa aja yang saya pengen. Bisa saya pergi berjadi, bisa jadi enggak. Yang jelas, misal, saya pergi ke pasar, saya mau beli apa aja. Itu permisalah. Yang kedua, contoh yang kedua. If it rains, I will play outside. Kalau hujan, saya bakal hujan-hujanan di luar. Itu contoh yang kedua. Bisa jadi enggak. Yang ketiga, if I broke my... Harusnya break ya. Harusnya break di sini. Harusnya break, kita ganti deh. Ini saya ambil dari source. Sepertinya ada kesalahan di sini. Saya koreksi dulu ya, biar tidak hancur nanti. Karena ini masuk ke pembahasan kita. Di sini harusnya bukan broke, tapi break. Nah, seperti ini. Biar nanti enggak bingung. Kita koreksi dulu. Nanti saya juga enggak sempat koreksi. So sorry about this. If I break my umbrella, I will fix it by myself. Kalau misal saya merusakin payung saya, ya saya perbaikin sendiri. Contohnya. Misal payung saya rusak, ya perbaikinnya sendirilah. Itu contoh seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, apakah kalian melihat polanya di sini? Kita bisa lihat bahwa awalnya selalu if. Dan setelah koma, di sini ada koma. Klausel selanjutnya selalu ada will. Seperti ini. Nah ya, bisa kelihatan ya. If I, if it, if I. Di sini I will. I will. Nah, harus I will, I will. Semua bisa you, bisa you, bisa you, bisa she. Bergantung subjeknya ya. Kita bisa lihat di sini, polanya adalah. Oh, sorry. Polanya di sini kita bisa melihat bahwa dia menggunakan. Oh, sorry. Terlalu banyak. Polanya seperti ini. Ini pola yang kita milih. Polanya seperti ini. Jadi, ini pola yang kita gunakan untuk conditional sentence type 1. If tambah klausa atau if tambah subject. Kemudian, mean clause-nya itu ada subject, will tambah verb. Dan ini semua menggunakan simple present. Menggunakan verb satu, verb satu semua. Karena kita satu selalu menggunakan verb satu. Nah, yang ingin saya lakukan untuk aktivitas di online sekarang itu kita diminta untuk menuliskan conditional sentence type 1 yang relevan terhadap sign-sign yang kita miliki. You may open your module page 17. In page 17, you have activity 4C. Di situ aja sign ini ya. Nah, kita diminta untuk membuat conditional sentence type 1 berdasarkan sign ini. Ini sebenarnya sign yang kemarin sudah kita bahas. Ini yang ada di halaman 17, modul page 17. Ini diambil dari sini juga. Jadi, kita sudah sempat membahas. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya, kalau misalkan ini nomor 4. Kan gambarnya hujan. Sign-nya hujan. Berarti kemungkinan nanti akan terjadi hujan. Nah, contoh di bahasa Indonesia ini adalah semisal nanti hujan, saya akan beliin kamu payung. Nah, itu contohnya. Jadi nanti dibelikan, bisa dibelikan. Tapi itu untuk permis, salah. Misalkan nanti turun hujan, saya akan naik gojek. Atau naik grab card. Itu misal seperti itu. Itu contohnya. Maka, kita bahasa Inggris kan. Ingat menggunakan pola. If seperti ini. If it rains, I will buy you an umbrella. Saya akan membelikan kamu sebuah payung. If it rains, I will give you my rain. Kalau nanti hujan, saya akan kasih kamu jas hujan saya. If it rains, I will order a girl card. Jadi ada pengandaian atau semisal-semisal seperti ini. Nah, ini kita sudah tahu ya konteksnya. Kemarin kita sudah bahas konteksnya di kelas ini. Kalau misalkan terjadi tornado. Nah, ini kalau misalkan jalannya licin. Ini misalkan ada amin kencang. Ini misalkan ada cuaca yang tinggi. Nah, kalian diminta untuk membuat conditional sentence tipe satu. Jadi kalau semisal. Nah, contohnya kalau misalkan ini. Di bahasa kita. Semisal akan ada tornado. Kalian harus mencari shelter. Semisal nanti jalannya licin. Semisal jalannya licin, kalian harus berhenti di basement. Semisal jalannya licin, kalian harus mengganti tipe bayangnya dulu. Semisal jalannya licin, kalian lebih baik baik transportasi umum. Itu contohnya. Jadi kita tinggal bahasa Inggris. If the road is slippery due to the snow, we will take a bus. Misalkan seperti itu. Jadi ada pengandaian semisal, semisal, semisal. Nah, itu menggunakan conditional verb satu. Nah, polanya ingat. Polanya seperti ini. If, kemudian diikuti subject verb, menggunakan present simple. Kemudian diikuti subject dan will. Kemudian diikuti verb satu. Pakainya will. Jadi nanti kalian membuat polanya seperti ini. Ini sudah saya contohkan. If it rains, I will play outside. If it rains, I will give you my umbrella. If it rains, I will cook noodle. If it rains and black out, I will just sleep in my room. Jadi misal, hujan dan mati lampu, ya saya bakalan duduk aja di kamar. Itu contoh. So, that's about conditional sentence type 1. And after that, we're going to talk about this. This is our second discussion. It's about weather forecast. Ini sama sebenarnya. Ini masih membahas tentang weather forecast. Oh, sorry. Ini saya hapus ya. Biar tidak mengganggu. Oke. Now, weather forecast. Kemarin kita juga sudah membahas ini ya. Kita sudah membahas teks ini di kelas. Jadi, saya rasa semuanya juga sudah bisa mengetahui. Ini konteks teks ini tentang apa sih. Jadi, kita sudah bahas teks yang not this 1. It's about coastal storm warning. Nah, ini sebenarnya kan sama seperti weather forecast ya. Teks yang ini di atas. Nah, saya pengen kalian juga menuliskan teks semacam ini. Nah, cara menulisnya seperti apa? Bagian-bagiannya seperti apa? Inilah yang akan kita bahas. Teks ini bisa kalian buka di halaman ke-13 di modul yang kita punya. Teks yang ini di atas ya. Di halaman ke-13. Nah, sekarang kita coba bedah nih teksnya isinya apa saja. Ini kita sudah bagi perwarna ya. Jadi, kita sudah punya warna tersendiri untuk bagiannya. Kita mulai dari warna kuning judulnya dulu deh, notice 1. Notice 1 ini tentang coastal storm warning. Kalau di kita mungkin bisa diganti dengan thunderstorm warning. Atau misalkan kalau kemarin di notice 2 itu ada hailstorm warning. Atau hailstorm watch. Nah, kita mulai dengan peringatan. Jadi, yang warna kuning ini adalah peringatan. Kita punya notice 1 dan notice 2 di modul. Peringatannya sama. Attention everyone. Nah, jadikan nanti kalian menulis tentang ini. Mulai dengan warna kuning seperti ini yang di halaman. Yang di atas ini. Yang di pojok. Dengan kata-kata ini. Semuanya harus seragam. Biar nanti kita bisa seragam. Jadi, kita mulai dengan satu expression. Attention everyone. Seperti ini ya. Kemudian, nanti kalian akan meng-highlight. Seperti yang di warna biru. Cuaca seperti apa yang terjadi. Nah, yang jadi pertanyaan. Ini weather forecast di mana? Di tempat kalian tinggal. Jadi, kalian menerangkan cuaca di tempat tinggal. Di tempat tinggal. Mungkin ada yang tinggal di kosan, ada yang tinggal di rumah, ada yang tinggal di buruk horto, ada yang tinggal di tempat lain. Jadi, cuacanya mungkin antara satu tempat dan lainnya berbeda. Nah, you have to talk about the weather in your areas. Di rumah kalian. Tepat kalian tinggal. Di sini contohnya, we have a coastal storm warning in effect. Nah, kita bisa menggantinya dengan beberapa contoh. Kalau di buruk horto, biasanya pagi hari itu panas. Siang hari panas. Sore hari hujan, malam hari hujan. Maka bisa kita ganti misalnya cuaca di buruk horto sedang tidak stabil. Itu bisa kita gunakan untuk yang warna biru. Misalkan, unpredictable weather in buruk horto during these days is extremely terrifying. Misalkan kayak gitu. Boleh seperti itu. Nah, jadi kita menerangkan cuaca seperti apa yang terjadi di tempat kita. Atau misalkan, heart storm is approaching in few days in my areas. Kalian boleh seperti itu. Jadi, badai akan segera datang dalam beberapa hari di areas. Boleh seperti itu. Disebutkan kotanya juga boleh. Disebutkan daerahnya juga boleh. Atau misalkan, we have a very unpredictable weather during these days. Cuaca kita beberapa hari ini itu sangat tidak terprediksi, berganti-gantinya. Misalkan seperti itu. Kalian boleh mengharapkan. Satu kalimat saja, tidak masalah seperti di sini. Itu contoh yang bagus. Satu kalimat saja, jadi tidak perlu terlalu panjang. Cuacanya seperti apa. Kemudian, dengan cuaca seperti itu, apa bahayanya nih? Apa yang terjadi dengan cuaca tersebut, bahayanya apa? Kalau disebutkan, kalau contohnya di sini. A powerful storm is approaching our coastline, bringing strong winds, heavy rain, and roughness. Nah, kalau misalkan di Purwokerto, cuaca pagi sampai panas, sore sampai malam itu hujan. Maka tinggal disebutkan, during the day from morning until afternoon, the weather is very hot. The sun burns your skin. Kayak gitu. Hari bisa membakar kulit kita. Kayak gitu. But, in the afternoon, before it's dark, and in the evening, the weather changes drastically. It is very cold, and sometimes we have thunderstorm. Nah, kadang kita ada badai, ada gledek, ada petin yang sangat dingin sekali. Jadi, itu kan berbahaya ya. Cuaca di pagi sampai siap itu panas sekali, membakar kulit kita. Kalau sore sampai malam dingin sekali, dan banyak petin yang disebutkan di situ. Ini cukup satu kalimat panjang menerangkan. Apa saja bahaya yang ada. Nah, selanjutnya, dengan adanya cuaca seperti itu, ada bahaya seperti itu, apa tindakannya yang harus dilakukan? Nah, ini tindakannya kita highlight yang warna pink. Ini tindakannya. Contohnya di sini tindakannya apa? Kita harus mengamankan kapal-kapal, kemudian harus mencegah akan terjadinya banjir dan kerusakan di posisi pantai, atau di bagian-bagian, apa namanya, barang-barang yang kita miliki. Stay away from short line and avoid unnecessary travel. Jangan belapan perjalanan yang tidak perlu, dan jangan ke tepi pantai. Itu contohnya. Jadi ada jimbawannya apa nih? Tindakannya harus dilakukan. Contohnya, kalau misalkan tadi kita bahas suasana di perubahan pagi sampai siap hidup panas sekali, maka don't forget to wear jacket or you may bring or prepare sunblock, sunscreen during the day. because it's very hot outside, boleh sekali. Itu tindakan yang harus dilakukan, action-nya. But do not also forget to prepare your umbrella or your raincoat. Because during the afternoon or the evening, the weather will probably change drastically and you will face rain. Kalian bisa tiba-tiba kena hujan. Itu contohnya. Jadi ada tindakannya nih, oh cuaca di pagi hari sampai siang panas. Sore sampai malam hujan. Tindakannya apa? Pakai jacket, pakai clothes, pakai sunblock atau sunscreen. Jangan lupa menyiapkan umbrella. Jangan lupa menyiapkan raincoat. Jangan lupa menyiapkan clothes. Nah, itu contoh tindakannya. Kemudian ditutup dengan closing-nya. Closing-nya di highlight yang warna abu-abu. Himbawan tambah. Kalau himbawan tambahannya, ya seperti inilah. Kurang lebih di teks, notice 1 dan 2 kan ambil sama. Keep informed about the weather progress during these days. Stay safe and stay prepared. Selalu seperti itu. Jadi kita menggunakan closing yang sama ya. Jadi pembukaannya sama, penutupnya juga sama. Opening-nya sama seperti ini, penutupnya sama. Kalau penutupnya tinggal disesuaikan dengan konteks masing-masing. Intinya seperti itu konten yang harus. Jadi aktivitas kita itu ada dua. Pertama, you write conditional sentence type 1. Di sini ya. Nanti ditulis aja langsung di sini ya. Di modul di sini ditulis. Cuma tulis 4 conditional sentence ya. Cuma 4. Karena ini sign-nya ada 4. Setelah itu kalian membuat weather forecast seperti ini. Kalian boleh menggunakan template ini untuk contoh yang akan kalian tulis. Tapi tentunya kontennya, isinya kan berbeda-beda. Karena cuacanya di tempat kalian kan pasti berbeda. Nah, nulisnya di mana? Kalian boleh menulisnya di sini ya. Ini kan di halaman 15. Bawahnya ada blank. Kalian boleh menuliskannya di situ. Bukan kita paling menuliskannya 6 atau 7 baris saja kan. Kalian boleh menuliskannya di sini. Di blank bawahnya sih. Oke, jadi kalau yang conditional sentence jawabannya kalian boleh ditulis di sini. Kalau yang weather forecast, kalian menulisnya di sini. Setelah selesai, take a picture of your work. Kemudian ditanda tangani, write your name below your signature. Kemudian di upload di onclass di tempat yang sudah tersedia. Seperti biasa. Oke, jadi aktivitasnya kita ada dua. Pertama menulis conditional sentence di halaman 17. Menuliskannya langsung di kolom yang sudah ada. Kemudian untuk menulis weather forecast-nya di halaman 15. Karena memang tidak ada space yang khusus tersedia untuk menulis ini. Tulis di sini saja. Di modulnya langsung di bawah. Dan paling cuma 6 atau 7 baris saja. Seperti itu. Contohnya, kita bisa melihat notice 1, notice 2 di halaman 13. Dan 14. Itu saja. Setelah selesai, setelah ditulis semuanya. Ambil fotonya. Sorry, ditanda tangani dulu. Tulis namanya. Ambil foto. Terus di upload di onclass. Seperti biasa. So that's all. Coba sesedaran. Thank you. If you got any question, you may contact. Thank you. So that's all for our talk and our discussion today. See you when I see you. Stay safe wherever you are. Tetap, take care. Have a good one. Bye-bye. Thank you everyone for having me in this very great video. Bye-bye. Bye-bye.